Hai waspeng yang bener-bener ngomong-ngomong Hai bilang apa ya terbentuk cahaya coca larap ngapa ya tidak nih bayang ngomong-ngomong Hai tuh yurah sangat semuanya umikis ngobrol apik-apik cerara bali ya wistok persilahnya malam ngancem-ngancem ayo gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua jumpa lagi di sini dengan saya Lohosopra Yuga Sindi Sinta dan juga disini saya kedatangan kamu yaitu tegong mungkin teman-teman sudah banyak sekali yang tahu ya siapa itu tegong saya belum tahu ini ada maksud kedatangan tegong kesini ini mau apa tadi saya udah minta izin untuk merekan dan diperkulaikan ya tegong ya tujuannya apa saya belum nanya-nanya karena saya takutnya tujuannya kurang baik jadi tadi saya langsung minta izin untuk direkam jadi nanti kalau ada apa-apa sudah ada buktinya di rekaman video ini udah mungkin nggak usah lama-lama ya teman-teman langsung saja ini mas Tego ini kalau saya datang kesini tujuannya apa sing pertama ya dengan singklorona ya aku bisa deketin ya teman-teman saya kurang paham ini teman-teman ya dia tadi bilang mau ngetes ilmunya sendiri karena habis dari luar jawa begitu dari luar jawa mana aja udah keliling semua luar jawa itu ngapain disana cuma nyari ilmu cuma untuk menantang saya itu nantang lah kalau bukan nantang nah kalau terus menurut mas Tego sendiri ini mas Tego dari luar jawa udah mendapat ilmu nah berarti nantang kan ini tadi keluar kata nantang baik sekarang saya pengen nanya kenapa mas Tego kalau memang keluar jawa ini mau nyari ilmu sebanyak mungkin tapi kenapa bulan-bulan kok hanya dipakai untuk nantang saya kenapa nyari ilmu sejauh itu sampai keliling-keliling luar jawa tetapi tidak dipergunakan untuk hal yang baik saja kenapa ngapain ke tempat yang angker bareng saya iya kau sih ngerti ini loh demi-demit sini paling penting ini nah tadi mas Tego ngatanya bilang nah saya buat apa sih keluar jawa kalau nggak dapet ilmu berarti kan udah dapet ilmu nah mas Tego ini kan udah dapet ilmu kenapa nggak dicoba sendiri aja kenapa harus dengan saya kan saya enggak dorusan dengan mas Tego aku pengen bukti Nah ilmu ini lebih kuat lebih kuat ya iya iya anggap saja ilmu dengan ini sudah paling kuat diantara semua orang emang kemarin-kemarin nggak mampu iya meskipur kurang Oh berarti masih kau menyadari kemarin-kemarin nggak bisa berbuat buat apa-apa dengan saya jadi mas Tego ini pergi keluar jawa nyari ilmu nah kita padahal di Jawa sendiri ilmu banyak kenapa harus keluar jawa ini saya sih sebenernya seneng ya semas Tego datang ya tadi dengan cara yang baik-baik ngobrolnya juga ini dengan cara yang baik-baik ya nadanya juga lembut hanya saja kata demi katanya itu seperti sudah disusun dari rumah apa memang sengaja keluar jawa ini mencari ilmu benar-benar untuk mengetes ilmu dengan dengan saya itu mau besar ilmu siapa begitu ya Nah sekarang gini aja saya ini kan nggak punya ilmu apa-apa saya ini kan orang biasa ya saya nggak berani melawan Mas Tegong yang jelas-jelas Mas Tegong ini udah keliling luar Jawa ya otomatis nanti saya kaya jadi sekarang anggap saja saya nggak berani ngelawan Mas Tegong bukannya ngelawan kok ya terus buktik nah maling konsumen agar nah kodisit nah berarti kodisit mampu akurat lu saya udah biasa dan saya nggak pakai ilmu-ilmuan kok cukup modal berani minta ya tapi di jajal di anak orang mampu mau nyonggalkan buktik nano bisa mampu Oh begitu berarti kesimpulannya begini teman-temannya Mas Tegong minta ke tempat yang angker nanti saya masuk ke tempat itu itu berani apa tidak nanti giliran Tegong berani apa tidak nah nanti buat apa keuntungan buat saya apa Hai saya untuk apa-apa ya bukan berarti saya me pengen diuntung tapi ngapain saya buang-buang waktu ke hutan ke tempat angker nemenin Mas Tegong untuk mengatasi ilmunya Tegong saya kayak orang bodoh kalau ngikutin permintaan jenengan ini sampai rawani ya bukannya nggak berani ya nggak berani ayo saya nggak mau saya nggak mau beradu ala ilmu-ilmu seperti itu dan Mas Tegong ini sebenarnya menuntut ilmu hitam apa ilmu putih ini kuat-kuat Hai orang-orang kuat loh saya paling sekalanya tapi Mas Tegong sekarang gimana nih saya pengen nanya dulu sebelum lanjut ke terlalu jauh Mas Tegong yang sendiri gimana udah percaya belum itu sindi dari mana nah coba di ucapkan disini biar teman-teman tahu nah sindi rasanya dari gunung sudah percaya cinta-cinta kamu di jalanan kayak ibaratkan ya kayak sekarang itu namanya ODGC apa-apa itu berarti masih kondah beri yakin dengan hal itu terawang Oh dengan ilmu yang anda punya itu anda sekarang udah tahu Oh berarti dulu nggak percaya karena belum membuktikannya sendiri ilmu yang itulah berarti sekarang itu bisa menerawang kalau begitu terawang saja saya kira-kira saya ini berani enggak menuruti permintaan Tegong menurut terawang saya berani tapi malu-malu malunya kenapa saya nggak malu-malu malulah takut kalah saya nggak malu saya takut kalah dan saya nggak pengen menang juga karena saya ini nggak punya ilmu apa-apa mau dibuktikan gimana juga nggak nggak punya ilmu yang tetap nggak punya juga disana-sana yang merendah untuk meroket ya udah tahu merendah kenapa di sini malam roket ya iya kan katanya kamu bisa lah apalah 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 makanya saya lihat tantangkan saya sini untuk buktikan ilmunya kuat siapa ini mohon maaf Mas Tegong harusnya sudah kalau orang menangcang itu bukan berarti saya minta ya harusnya Mas Tegong datang ke sini itu membawa sesuatu yang membuat jaminan di kantangan itu nih misalkan saya jadi nyenengan untuk rokoknya rokok saya itu Oh bukan bahwa sendiri nih Bungkus rokoknya udah punya duit sekarang mas Tegong itu tadi saya ngomong apa lupa maaf jadi sali Hai sama hari rumah aja banyak yang datang ngapain robot Hai yang minta kalian dapatkan itu orang Hai ini saya lanjutin tadi yang saya ngomong kalau saya jadi Mas Tegong misalkan ini Mas Tegong orang orang yang pintar saya akan menantang Mas Tegong nih nih kalau jeneng mau menerima tentangan saya ini saya kasih uang 100 juta gitu harusnya kalau jadi laki-laki jangan ter datang dengan tangan kosong begitu yang mana ada yang mau ngikutin tangan kali ya kamu Hai apa uang dan pulang Hai nah makanya saya juga kan bisa berkata buat apa saya meledain jenengan enggak ada gunanya yang saya mau berani udah gimana pokoknya jenengan ini orang yang paling hebat orang yang paling pinter kalau boleh tahu jenengan ini keluar Jawa ini mendatangi seseorang apa gimana tapi apa sih di utang-utang ngari ilmu utang-utang Hai momode bah lah itu salah itu salah jalan Mas Tegong Hai di pohon disembah ngasih apa masih ilmu mana ada pohon di minta ngasih sesuatu pohon itu itu ditebang dibat lemari itu baru jadi sesuatu Hai musrik itu masih kau nggak boleh Hai masalah itu malu di agama Islam itu nggak mengajarkan seperti itu menyembah itu ya kepada usia Allah tempatnya di masjid kalau di masjid di rumah bisa yang menyebabkan menyembahnya tempatnya Hai pohon Yudah sekarang gini aja Hai anggap saja saya nggak berani terus sekarang Mas Tegong mau apa Hai ah cmen bukan masalah itu ya tapi terserah sih mau bilang saya cmen mau bilang apa terserah yang jelas disini saya belum mau mengikuti apa yang anda mau Hai alhamdulillah Nah itu bisa nyebut Alhamdulillah enggak tapi kenapa kelakuannya nggak sesuai Hai kenapa seligma Hai masukkan ini tuh hai 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 kalau menurut sini-sini gimana apa ini mau diturutin apa tidak nggak usah-usahan saya menindu rumah jaga sini-sini daripada ikutin kamu ke hutan Hai nih ya udah gini aja ini mohon maaf kali ya masih kau pokoknya hari ini ataupun ke depan saya enggak akan mau ngikutin tantangan jendengan ini terserah jendengan mau apa silahkan yang jelas saya tidak akan menuruti permintaan jendengan sampai kapanpun kalau Hai tidak terkarena terpaksa jadi gimana ntar kalau ada apa-apa minta tolong ke saya berarti mau minta tolong saya ini terpaksa ya enggak enggak begitu maksud saya kalau besok-besok konjendangan datang ke sini lagi tapi dengan terpaksa saya tentu rutin bukan terpaksa saya minta tolong jendengan buat apa-apa saya minta jendengan ilmu jendengan aja itu gelap ya sekarang bilang gelap lah kalau besok-besok minta awas ya udah semuanya intinya saya enggak mau dengerin apa yang anda bicarakan saya enggak kena dengerin apa yang anda minta jadi mohon maaf sekali mungkin saya kurang sopan jika menyuruh anda pergi dari rumah ini ya silahkan anda disini dulu kita ngobrol-ngobrol banyak lagi nanti tapi untuk masalah tantangan saya enggak akan turutin jadi mungkin untuk videonya saya potong saja teman-teman karena nah obrolan seperti ini kalau diteruskan juga enggak akan ada abisnya nanti kita akan cari jalan keluarnya dan jelas saya akan ngikutin permintaan tegong jadi kesimpulannya tegong datang ke sini mau menantang saya karena tegong ini udah punya banyak ilmu yang didapat dari luar jauh mungkin cukup sekian saja nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya mas tegong nah karena kalau saya nyuruh anda pergi itu kayaknya kurang sopan nah sebenarnya seharusnya dengan ucapan saya ini anda udah menyadari tapi ya enggak apa-apa ya teman-teman ya udah mungkin cukup sekian apabila ada salah kata berlaku dan berubah berbicara dari saya saya mau ngapain sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai waspeng belom belom Hai bilang apa ya terbentuk salah rupiah bucala rap ngapa ya tidak nih bayang ngomong kok gue tuh yura sangat semangat semuanya umikis ngobrol apik-apik cerara bali ya wistok persilah semangat semangat semuanya ya udah teman-teman ya itu udah bilang